Siapa sosoknya Roro Kidul sebenarnya? Kita telah memiliki pemimpin baru yang akan kita beri gelah. Kanjeng Ratu Kidul menguasai Laut Selama. Ratu yang adil yang akan menjadi pengayong untuk kita semua. Saksikan sosoknya Roro Kidul mulai malam ini jam 8.20 di MNC TV. Luar biasa. Kita udah kedatangan cast dari Roro Kidul. Carial terbaru dari MNC yang tayang malam hari ini. Boleh gak sih kita mau kenalan dari ujung yang paling ujung. Maaf, saya emang keliatannya maco juga ya. Tapi saya bukan bagian dari mereka kok. Sebelum saya perkenalkan, saya cuma pengen ngecek. Asli bukan? Eh, asli. Boleh kenalan satu-satu mungkin udah pake ini. Namanya siapa? Halo, saya Riko Feral. Riko Feral. Riko Feral. Hai Riko, hai Riko. Hai, hai. Hai, hai. Riko peran ini jadi apa Riko? Ya disini aku sebagai Jakataruk. Sebagai Jakataruk, berarti sebagai jagoannya bener ya? Ya. Jagoannya, aku mau diselamatkan jagoannya. Kalau punya selendang boleh aku ambil? Selendang sih gak punya, tabungan sih banyak. Jangan tarut, ditungguin ya Riko Feral ya. Riko Feral nanti malam akan main di sinetron terbaru Nyiroro Kidul. Oke, jangan tarut ya. Kalau selanjutnya? Oh, gak usah pake mikrofon. Udah pake, Bu. Maafin, temen saya agak norai emang ya. Siapa, sayang? Aku, aku Talitha Curtis. Aku disini sebagai Nyiroro Kidul. Tapi sebelum jadi Nyiroro Kidul, aku jadi Nao Ngulan dulu. Oh, kamu nyiri Nao Ngulan ya? Iya. Sebelumnya jadi siapa, sayang? Nao Ngulan. Nao Ngulan. Ini kayaknya dulu yang mirip-mirip yang dipake sama rumah juga dulu ya. Juppe kan waktu main ya. Karena kan memang apa namanya pakaian kebesaran ya. Kebesaran ya, iya. Baik, kalau gitu selanjutnya. Aku Tiffany Jane disini aku berperan sebagai Nyibranga. Sebagai siapa, sayang? Nyibranga. Nyiblengah? Nyibranga. Beranga. Nyibranga. Nyibranga tuh karakternya apa, sayang? Kalau ini kan kita udah tau dua-duanya. Ini sebenernya musuhnya. Oh, musuhnya. Jadi banyak abid-bid-an kayak perang. Ratu Buaya? Belum, belum. Belum, belum nyampe sana. Ratu Buaya. Tau gak raja buayanya siapa? Otman Pari. Ini buaya cinta, Otman Pari. Ini mah udah, aduh senior, senior, senior. Luar biasa apa kabar? Masih cakep aja. Hei, hei. Apa-apa. Apa sih? Lo colek-colek boleh, gue cuman nyender. Ntar sore kita potekan, lo yang ini gue yang enak. Wapar kali ya. Dengan jadi karakter apa nih kali ini? Saya jadi penguasa Segoro. Yang punya laut Kidul. Oh oke, wow. Karakternya apa? Bijak gitu. Oh enggak, karakternya jadi ini. Orang yang serakah gitu. Ingin jadi apa, ingin menguasai semuanya lah gitu. Oh gitu. Nah, kalahnya sama itu. Kalahnya sama Jakarta Rump? Bukan. Nyiroro Kibul. Ya karena penguasa dan penguasa gitu ya. Tapi ini kan kalo ngomongin mengenai cerita Nyiroro Kibul kita sudah tau ya. Cerita dari dulunya. Betul, betul. Sebelum mulai syuting ini ada gak sih kayak ritual-ritualan tertentu yang dilakukan? Semua pemain atau salah satu gitu. Gak ada ya? Ada. Waktu kita pertama kali datang ke Pangandaran tuh kita sempet yang bikin ritual sebelum syuting di sana. Kita kayak potong nasi gitu ya. Tumpangan. Ya, tumpangan gitu ya. Salam-salam gitu. Terus aku juga pernah kayak aku ngalamin pengalaman yang... Pengalamannya apa sayang? Aku waktu, aku kira kayak aku merani kayak gini gak mungkin lah ya. Aku ngalamin hal-hal yang buris kayak gitu. Akhirnya aku datang ke Pangandaran syuting hari pertama. Pas selesai syuting malam pertama itu aku dimimpiin. Ini serius aku, aku jujur. Aku dimimpiin. Mimpiinnya apa? Cuman memang gak dilihat sosoknya. Tapi aku dimimpiin kayak aku bangun tuh aku liat aku tidur di situ. Jadi kayak aku keluar dari tubuh aku sendiri. Aku takut! Kira-kira! 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 Hei wanita berotot! Jangan sampai gue potel ya konde lo! Dapat aroma-aromanya lo! Tapi guys! Ya tapi suka dateng memang. Baju yang hijau-hijau gini ya. Gimana-gimana? Iya, lagi pakai baju hijau. Iya, biasanya diambil. Hati-hati kayu. Biasanya diambil. Oh gue buka dah. Jangan dibuka yuk. Kalau dibuka sekarang gonggo pada keluar semua. Baik guys! Nanti malam sebelum kita liat tayangan perdananya di MNC TV. Kita liat dulu tayangan VT-nya berikut ini. Nyiroro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Adalah kisah legendamistis Pulau Jawa. Yang dikenal di Nusantara. Bahkan kemanca negara. Nyiroro Kidul. Adalah mitos yang melegendari Pulau Jawa. Di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Dia dikenal sebagai Dewi Nawang Mulan. Di Jawa Barat. Dikenal sebagai Dewi Roro Amis. Ia adalah sang bidadari. Yang tidak bisa kembali ke kahiangan. Karena selendangnya dicuri oleh Jakartaro. Jakartaro. Jadi ini sambil belajar sejarah juga ya kita ya. Oh jadi bener begitu ya. Asal-masalnya ya. Kok ini keren banget. Jadi selendangnya tuh kan lagi mandi. Kalau gak salah dulu temen-temen zaman kita sekolah tadi. Ya, ya. Diambil sama Jakartaro. Ya kan. Kenapa ngambil cuma selendang? Kenapa dompetnya gak diambil sekali? Ya, ya. Ini nanggung banget gitu loh. Kebiasaan di terminal jangan lupa banget dong. Ayo jangan bawa terminal dong. Lagi pendekatan gini. Ayo banget. Maafin. Temen-temen masih kayak gitu. Meong-meong. Gini ya. Kebiasaan di terminal. Iya kebiasaan di terminal. Enggak gue jelasin. Boleh sini. Lu ngapain. Sadar. Kita tuh tahun ini bukan nyari buat kita. Nyari buat sahabat kita. Lu namanya. Buah kan buat kita. Bener gak temen-temen? Oh udah besar. Eh tapi ada lagi nih. Kalau tadi kan Viti mengenai cerita di dalamnya. Kalau ini tentang Nyiroro Kidunya sendiri. Oke. Boleh kita lihat sama-sama? Ini dia. Kenapa skujur tubuhku menjadi gata? Wah. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Gini, gini, gini. Gini, gini. Gini, gini, gini. Gini. Gini, gini, gini. Gini kalau boleh dijelasin apa ya? Karakternya apa-apa? Horror atau gimana? Karakter apanya nih? Nawa Mula? Acaranya gitu. Oh. Tayangan. Oh bukan horror sih. Lebih kayak menceritakan. Drama. Ada drama. Legenda ya. Ada apa? Asal mulanya sampai dia menjadi penguasa kayak gitu-gitu. Bukan mistri. Kolosal. Ada kolosalnya juga. Iya ini kolosal. Ini kolosal. Kolosal lo nanya gimana sih. Dari bajunya kan udah ketahun kolosal. Makanya ibu gimana sih? Udah pake begitu. Oke guys nanti malam jangan sampai lupa nonton perdana ya tayangan sinetron terbaru. Nyiroro Kidul mulai jam 20.20 di MNC TV. Betul. Mereka banyak-banyak legenda-legenda kecerita-cerita tadi kenapa tiba-tiba kebakar mukanya gitu. Terus mereka saat bertengkar atau bertemu tuh gimana kayak gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran buat anak-anak milenial untuk bisa mengerti budaya Indonesia juga ya. Betul. Sukses ya guys ya. Sukses ya. Mudah-mudahan ratingnya sharing oke. Pancar semuanya ya. Amin amin amin. Banyak yang nonton banyak yang suka oke. Dan juga jangan lupa juga banyak yang suka juga banyak nonton juga. Seri nonton video ada share. Eh ada cowok ngomongnya biasa dong. Sih kan sikas 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 sikas. Kita ketemu lagi di suka-sukas sikas 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 sikas. Jangan lupa antar malam Miro Rokidul Tayang Perdana. Nyanyi sama-sama. Ada yang mau nyanyi? 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 Nyanyi?